Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku, Nwenu GT di channel terfavorit kalian. Ya, sebelumnya gue minta maaf dulu karena gue udah lama banget gak upload konten profitan, hampir 1 bulan, dan kali ini gue bakalan upload konten profitan lagi. Ya, profitan kali ini itu recommended buat orang-orang atau teman-teman yang masih punya modal kecil atau bisa dibilang masih di bawah 1DL. Ya, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke profitannya. Let's go! Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian gimana sih cara profit itu, cuman modal nge-splice sekali dan kita nge-break sekali. Ya, walau profitnya kecil, dengan modal kecil buat kalian yang memang malas untuk nge-break-nge-break, mungkin ini recommended. Dan sekarang kita bakalan nge-mas yang namanya itu, ya namanya itu, barrel block, barrel seed. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Stop, stop, stop! Sebelum masuk ke videonya, cuman 1% dari kalian yang subscribe video ini. Makanya, subscribe sekarang sebagai bentuk dukungan supaya aku semakin semangat untuk membuat konten-konten profitan selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, bahan-bahan yang kalian butuhin buat nge-mas barrelnya itu sendiri. Yang pertama disini gue disediain 1200 dirt seed. Gue beli dengan rate 200 per HL dan ngabisin 3 WL buat 1200. Ya, kalian bisa carinya itu di by dirt ataupun di by cave background. Selanjutnya, di atasnya juga udah ada 1200 cave seed. Gue beli di 200 per HL, ngabisin 3 WL. Kalian bisa beli di by dirt ataupun di by cave. Selanjutnya, di atasnya itu udah ada yang namanya window seed. Nah, nanti kita bakalan farming sebanyak 1200. Di sini gue cuma beli sebanyak 4 WL dan rate-nya itu di 80 per WL. Kalian bisa carinya di SSP ataupun di by window. Di sini gue ada sebanyak 320 seed. Selanjutnya, di bawah sini udah ada yang namanya super crate box seed. Gue beli dengan rate 200 per WL. Ngabisin 5 WL, bisa beli di SSP. Ya, jadi total yang udah gue keluarin itu sebanyak 15 WL. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita splice dari dirt seed dengan cave background seednya. Untuk menjadi yang namanya itu... Ya, door tree. Yang masih tumbuhnya itu sangat cepat, yaitu cuma 1 menit doang. Tanpa basa-basi lagi, gue bakalan langsung skip aja videonya sampai gue selesai nge-harvest dan gue nge-break semuanya dan gue langsung splice aja dengan yang namanya window. Jadi, window-nya ini langsung gue farmingin aja. Sembari gue nanemin dari... Sembari gue nanemin dari... Yang namanya itu door tree. Kita tes dulu berapa hit dan berapa lama masa tumbuh dari window-nya itu sendiri. Ya, masa tumbuhnya itu adalah 6 menit 30 detik. Di sini langsung aja gue cepetin. Oke, kita tes berapa hit dari window-nya itu sendiri. Window-nya itu 1, 2... Cuman 2 hit. Ini sangat mudah. Dan pastinya yang nambah seednya itu sangat banyak karena window ini sendiri. Reality-nya cuman 6. Dan ini bakal nambah sangat banyak kalau di farming. Mungkin kalian cuman butuh 4 atau 3 rotasi farming dan kalian bisa dapetin 1200 seed. Di sini gue bakalan langsung skip aja. Dari window dan door-nya bakal gue langsung splice. Karena gue takut kelamaan videonya. Tanpa basa-basi lagi. Langsung aja gue skip videonya. Sampai gue selesai yang namanya nge-break dungeon door-nya. Let's go! Yang pertama di sini tuh udah ada 1000 super crate box seed. Yang gue beli dengan rate 200 per WL dan ngabisin 5 WL. Kalian bisa cari super crate box-nya ini di toko-toko SSP. Selanjutnya di atasnya juga gue udah siapin 1000 dungeon door seed. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita splice dari dungeon door seed-nya. Dengan super crate box-nya untuk menjadi yang namanya itu... Ya, yang namanya itu... Barrel Tree. Yang masa tumbuhnya 27 menit 34 detik. Tanpa basa-basi lagi langsung aja gue splice semuanya. Dan gue bakalan balik lagi setelah gue harvest semuanya. Ya, buat harvest-nya itu kalian cuma butuh yang namanya itu DCS. Buat kalian yang gak punya DCS itu tidak terlalu masalah. Karena harga dari barrel tree-nya ini gak terlalu mahal ya teman-teman. Tanpa basa-basi lagi langsung aja gue skip videonya. Let's go! Ayu Ayu selamat menikmati oke teman-teman semuanya jadi disini semua dari pohon barrel tree nya udah siap di harvest dan langsung aja gue harvest menggunakan DCS tanpa basa-basi lagi langsung aja gue skip videonya let's go sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke teman-teman semuanya jadi disini gue harus harvest semua dari barrel tree nya dan disini gue dapetin bloknya cukup sedikit ya cuman dapet sebanyak 2588 blok dan seatnya disini ada sebanyak 188 oke jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita test break dari barrel nya 1 2 3 ya cukup mudah cuman 3 hit pastinya sangat mudah langsung aja gue skip videonya sampai gue selesai nge-break semuanya let's go selesai nge-break semuanya selesai nge-break semuanya selesai nge-break semuanya selesai nge-break semuanya teman-teman? lalu'si 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman akhirnya disini gue selesai nge-break semua barrel sheetnya eh barrel blocknya dan gue dapetin sheetnya itu sebanyak 902 sheet tanpa basa-basi lagi langsung aja disini gue bakalan masukin semua ke dalam vending dan bakalan langsung gue jual semuanya tanpa basa-basi lagi langsung aja kita skip videonya sampai semuanya udah kejual let's go oke teman-teman semuanya jadi disini udah sold semua dari barrel sheetnya dan disini gue jual di rate ya 30 per WL dan masih ada sisa dual semuanya gue ambil ya buat kalian bisa jualnya itu di buy barrel itu cuman cukup di spam atau kalian bisa taruh shell go disitu dan satu lagi gue itu ngepromosiin di discord ihemo oke jadi langsung kita liat berapa WL yang kita dapet ya 30 WL ya teman-teman jadi kita udah berhasil doubling WL kita itu cuman 3 kali nge-splice dan 3 kali nge-break dan modalnya itu sangat kecil modalnya itu 15 WL ya teman-teman jadi langsung aja kita hitung-hitung sebenarnya gak usah dihitung juga udah tau ya jadi modalnya 15 WL dan profit yang kita dapet itu adalah 15 WL oke jadi kesimpulannya buat teman-teman yang punya modal itu masih di bawah atau masih sedikit dari 50 WL kalian bisa langsung aja ngemas yang namanya barrel sheet karena yang pasti kalian bisa dabbling WL kalian dengan cukup mudah oke jadi buat teman-teman yang punya saran-saran masing atau profitan-profitan kalian boleh langsung tulis aja di kolom komentar dan buat kalian yang suka video-video profitan dari gua kalian boleh subscribe like dan kalian share ke teman-teman kalian yang butuhin profitan-profitan seperti ini oke jadi tak berbahasa-bahasa lagi gua pamit dari video ini let's go sub indo by broth3rmax